Untuk pertama kalinya, sidang kabinet digelar di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Usai sidang, para menteri mendampingi Presiden melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN termasuk Istana Wakil Presiden. Para menteri kabinet Indonesia maju, ngopi pagi bersama di dekat embung kawasan Ibu Kota Nusantara. Seluruh menteri kabinet hadir diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menlu Retno Marsudi, dua menteri perempuan di kabinet. Juga terlihat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang berfoto bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Bahadalia. Erlangga hadir di sidang kabinet usai menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Golkar kemarin sore. Sambil ngopi, para menteri berbincang dan berfoto di tengah suasana asli embung sebelum melanjutkan agedah sidang kabinet di Istana ke Presiden IKN. Dalam sidang Presiden Jokowi menekankan pentingnya pemindahan Ibu Kota sebagai upaya pemerataan ekonomi. Presiden juga menjabarkan masuknya sejumlah investor dalam pembangunan IKN. Serta mengingatkan para menteri terkait ancaman kelemahan ekonomi global dan dampaknya bagi Indonesia. Usai sidang kabinet Presiden Jokowi didampingi para menteri melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN termasuk Istana Wakil Presiden.